Intro Sepekan belakangan ini sejumlah warga melakukan aksi demonstrasi terkait dugaan kecurangan dalam tes seleksi perangkat desa. Aksi tersebut dilakukan oleh warga di desa Pojo, kecamatan Kawadanan, desa Truneng, kecamatan Sukomoro, dan satu desa di kecamatan Parang. Hal ini diduga di picu kurangnya transparansi panditia pelaksana tes seleksi perangkat desa dan lemahnya pendampingan dari pihak terkait. Menanggapi hal itu, Sujadno, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, meminta pihak panitia seleksi perangkat desa harus mendapat pendampingan ketat, baik itu dari dinas PMD, kantor inspektorat, maupun tokoh masyarakat. Pendampingan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat desa. Peran dari dinas terkait, peran dari dinas terkait, untuk melakukan pendampingan berkaitan dengan tadi untuk pemilihan. Kalau memang tahu ujian itu kerjasama dengan pihak ketiga, diteliti bagaimana keabsahan pihak ketiga tersebut dan proses-proses yang lainnya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya, kalau prosesnya dilakukan dengan benar, masalah nilai itu kan tidak ada kesalahan proses. Ya, mau nilai kok ternyata seratu, itu sudah berbeda, itu proses, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau memang tahu dari prosesnya sudah tidak benar, akhirnya akan terjadi seperti ini. Ini tidak boleh terjadi bagi diri lain waktu atau di desa-desa yang lain. Karena saya indikasikan sekarang banyak banget ya, jadi protes-protes keluarga berkaitan dengan proses seleksi calon perangkat desa yang ada. Termasuk salah satunya tidak ada netrasi atau biaya yang mungkin nilainya cukup berpasti juga, kadang di desa itu kan kadang sering dilakukan juga. Kalau itu saya kira kembali lagi ke peraturan ya. Jadi kembali lagi ke peraturan, kalau tidak ada persyaratan-persyaratan biaya yang di luar peraturan, saya kira masyarakat sejak dini bisa menyampaikan kepada kita untuk dilakukan pengawalan. Ya, bisa juga pemangkat orang seperti itu atau om belum menyelamatkan lagi. Seperti itu ya, makanya saya berharap masyarakat itu menyampaikan kepada kita tidak saat terjadi persoalan. Rata-rata terjadi persoalan baru mengandung ke DPRD. Kalau perlu pendampingan sejak proses awal. Sejatno menambahkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia tes seleksi perangkat desa ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Menurutnya hal ini harusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawasi pelaksanaan tes tersebut. Terima kasih telah menonton!